Siapa yang bilang mau kaya harus berbisnis? Kiyosaki, ada pemahaman bahwa untuk kaya, seseorang harus keluar dari dunia kepegawaian dan jadi pengusaha. Berbisnis, sehingga merasa dunia kepegawaian sebagai penjara, dunia profesional sebagai pembatas berkarya. Sebentar, sebentar. Menurut saya ini sebuah pemahaman yang berbahaya. Tidak salah banget, tapi kalau dipraktekan secara harafiah, ini tidak pas. Bayangkan seorang dokter, pengacara, akuntan, pemahat, seniman, artis, dan banyak lagi bidang spesialis skill akan jadi berantakan ditinggal untuk berbisnis. Benar nggak? Karena profesi mereka tidak bisa membuat jadi kaya. Apa benar begitu, wahai Kiyosaki? Secara pribadi, pemahaman saya ini tidak pas banget dengan Kiyosaki. Saya anti dengan pernyataan bahwa kaya itu harus berbisnis. Untuk kaya harus pindah dari kuadran kiri kepegawaian menjadi kuadran kanan berbisnis. Kalau saya ini pebisnis murni, benar. Tapi 8 tahun awal karir saya adalah pegawai yang sangat bermanfaat keilmuannya hingga kini saya pakai dan saya selalu bersyukur karena tanpa melewati periode tersebut, saya beda cara pandangnya sekarang. Kita tes sedikit pemahaman kaya harus pindah dari kiri ke kanan dari pegawai menjadi pebisnis. Kalau menjadi peinvestor, iya ya. Ada sahabat saya baru saja menyelesaikan 10 tahun sebagai direksi sebuah bank plat merah. Sebelumnya dia adalah CEO dari bank yang sangat kenamaan juga milik swasta dan sebelumnya di perusahaan GE Finance. Sebelumnya lagi, dia di Citibank. Menikmati pensiunnya saat ini di usia 56-an di rumah di Jalan Tirta Yasa Kebayoran. Dengan deposito sampai usianya rasanya 90 tahun nggak bakal habis. Belum aset propertinya. Pandainya dia selama 30 tahun mengelola dana gaji dan bonusnya untuk invest di tanah dan properti, membuat asetnya saat ini 11 digit. Dia banker profesional. Tak pernah jadi pengusaha atau berbisnis. Jadi investor, iya. Jadi, rumus kaya versi dia adalah tetap sebagai pegawai, tapi atau plus sebagai investor. Berinvestasi adalah contoh perilaku orang sukses. Dan itu saya setuju. Ada lagi untuk resep sukses. Apa itu? Dipercaya banyak orang adalah perilaku sukses. Dan banyak lagi perilaku pribadi sukses dan bukan hak prerogatif pebisnis kuardan kanan. Kalau kuardan kanannya berinvestasi, iya. Anda menjadi good follower misalnya adalah perilaku pribadi sukses. Anda seorang good listener, pendengar yang baik. Itu adalah pribadi sukses. Anda seorang pegawai harus memiliki perilaku itu untuk sukses. Anda putus sekolah juga bisa sukses selama memiliki keperibadian tersebut. Kuncinya sekali lagi, berinvestasi, bukan berbisnis. Itu rumusnya. Misalnya Anda memutuskan ingin punya perusahaan, Anda tidak perlu membangun perusahaan blue chip repot-repot. Anda bisa mempelajari dengan seksama di board pasar saham atau di equity crowdfunding. Lalu belilah dalam jangka panjang berinvestasi di perusahaan tersebut. Dan Anda sudah merupakan shareholder perusahaan tersebut walaupun minoritas. Namun tetap Anda sebagai pemilik sebagian saham perusahaan tersebut. Misalnya Anda tahu di masa depan, di tahun 2020-an, bisnis retail akan bergerak naik karena melihat net income per kapita penduduk Indonesia sekitar 3.800an. Jadi sarannya beli apa? Beli saham Unilever. Simpen selama 5 tahun ke depan. Garansi naik pasti. Itulah investasi. Selain itu, saya ada kisah nyata dari arisan istri saya. Bagi saya, kelompok istri saya ini memiliki kebiasaan aneh. Setidaknya menurut saya, setiap bulan arisan. Dia namanya ibu-ibu, emak-emak. Namun ada yang aneh di kelompok ini. Tiap arisan isinya adalah perdebatan data dan informasi saham yang akan mereka beli di bulan ini. Lalu siapa pemenangnya? Yang akan ambil uang itu adalah di tahun depan, 12 bulan dari sekarang. Bukan ditarik bulanan, tiap tahunan. Misalnya, mereka setoran 1 juta setiap bulan. Ada 12 peserta. Jadi, setiap bulan ada saham dibeli senilai 12 juta yang akan dicairkan 1 tahun setelah investasi. Misalnya, dari hasil kocokan ibu A yang dapat bulan ini. Dan dibelikan saham kelapa sawit Astra Argo Lestari. Lalu bulan depan, 12 juta ibu B menang kocokan kertas arisan. Diinvest di saham Trada Marine Cargo. Itu setelah ber-12 berdebat dan berdiskusi. Kalau denger ceritanya, seru juga sih. Saya yang dulu-dulu merasa arisan itu adalah hal sosialite. Di mana perilaku hanya pamer-pamer biasa. Sekarang, saya melihat arisan dari sisi yang lebih menarik. Setahun kemudian, rata-rata, 12 juta tersebut naik 20-30 persenan. Yang saya tahu, lumayan banget untuk urusan belanja ibu-ibu rumah tangga. Sekali lagi, semoga video ini bisa menjadi tambahan wacana, bertambah keilmuan kemakmuran. Selamat berinvestasi.